Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Kali ini saya akan merangkung drama dan film Jepang yang dibintangi oleh Morinana Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe maupun like channel ini dulu Konokoi atatome maska Iki Inoi bekerja paru waktu di toko serba ada Menghabiskan sebagian besar harinya Dengan bermalas-malasan atau mengulas permain di akun sosial medianya Suatu hari di tempat kerja Dia diperkenalkan kepada CEO rantai Takumi Asaba Yang ternyata akrab dengan ulasan online Inoi Asaba meminta Inoi untuk mengembangkan makanan penutup baru untuk dijual di seluruh rantai Sebagai CEO, Asaba ditegaskan untuk membalikan nasib rantai tersebut Karena sekarang berada di peringkat terendah di antara para pesaingnya Kolaborasi yang erat membuat Inoi dan Asaba menjadi manis satu sama lain Anokono Yume wo mitades berkisah tentang Yamasato yang diperankan oleh Taiga Nakano Seorang cowok biasa-biasa aja yang ketemu heroine cantik-cantik di setiap episode nya Jadi dorama ini, tiap episode beda heroine dan beda cerita Untuk heroine-nya memakai nama asli pamerannya Dorama ini bergenre drama, fantasy, misteri, dan romance Switch Season 2 Shokokai adalah partner di firma hukum di Marunoichi, Tokyo Dia membawa kembali Daiki Yuzuki ke firma hukumnya dari Ghost Town Shokokai kemudian menugaskan Daiki Yuzuki ke sebuah kasus Kasus ini melibatkan perusahaan penerbitan besar Karena mereka digugat oleh mantan pekerja kontrak Mantan pekerja kontrak itu berbersi keras bahwa Idenya untuk sebuah novel dicuri oleh perusahaan penerbit Kisah Dorama mengikuti kehidupan komposer musik jenius Yuichi Koyama Yang diperankan oleh Mastaka Kobota dan istrinya Oto yang diperankan oleh Fumi Nikaido Yuichi Koyama adalah seorang pemuda yang bekerja di sebuah bank di Fukushima Oto Seii Uchi adalah siswa MA di Toyohashi Yang ingin menjadi penyanyi Yuichi dan Oto bertukar surat sebagai teman pada awalnya Hubungan mereka berkembang secara romantis dan mereka menikah Ibu Kihiraki berkerja sebagai guru seni Ia mulai mengajar di sekolah menengah saat ini 2 tahun lalu Ia adalah guru wali kelas 3A kelas A 10 hari sebelum hari kelulusan Ibu Kihiraki berdiri di depan 29 muridnya Dan memberikan tahu bahwa mereka mulai sekarang kamu adalah Sandra 461 Days of Bento A Promise Between Father and Son Suzumoto Kazuki bercerai dan dia tinggal bersama putrana yang berusia 15 tahun Bernama Kouiki Kouiki berada dalam waktu yang rentan Sang ayah merasa bersalah pada anaknya Kouiki kemudian gagal dalam ujian masuk SMA-nya Pada musim semi tahun berikutnya Kouiki nyaris tidak lulus ujian masuk SMA-nya Kouiki menyebutkan kepada Kazuki bahwa dia menyukai kotak makan siang ayahnya Ayah dan anak itu berjanji satu sama lain Kazuki berjanji bahwa dia akan membuat kotak makan siang setiap hari untuk Kouiki Sedangkan Kouiki berjanji bahwa dia tidak akan pernah boleh sekolah Last Letter Isi Beno Yuri adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan kedua anaknya Yuri menghadiri pemakaman adiknya Tono Misaki Dimana dia bertemu keponakannya Ayumi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Ayumi masih belum bisa menerima kematian ibunya dan karena itu dia tidak bisa membuka surat yang ditinggal ibunya Yuri menghadiri reuni saudara perempuannya Untuk memberi tahu mereka tentang kematian saudara perempuannya Kesalahpahaman terjadi di reuni dan Yuri dikira mendiang kakak perempuannya Yuri bertemu cinta pertamanya Otosaka Kiyoshiro yang secara keliru percaya bahwa dia adalah Misaki Mereka bertukar informasi kontak Beberapa hari kemudian Yuri menerima pesan dari Kiyoshiro yang mengatakan Misalkan kamu percaya bahwa aku masih mencintaimu Jikoku Shoujo Ada desa jesus tentang situs web yang disebut korespondensi neraka Yang hanya dibuka pada pukul 12.30 malam Ketika pengguna mengetik nama seseorang yang akan disingkirkan Gadis neraka Aienma membawa orang itu ke neraka Sebagai ibalannya, pengguna akan dikirim ke neraka di akhir hidupnya Seorang gadis SMA Miyu khawatir temannya Haruka terjebak dalam skema jahat Pin rock populer setelah Haruka bergabung dengan audisi dan mulai bertingkah aneh Saat Miyu mencoba membantu temannya, dia menemukan dirinya berada di dunia terkutuk di balik korespondensi neraka Itulah drama dan film Jepang yang dibintangi oleh Mori Nana Sekian dulu video kali ini Terima kasih telah menonton, subscribe, dan memberikan like di channel ini Agar kami semakin semangat untuk update video-video terbaru Terima kasih telah menonton, subscribe, dan memberikan like di channel ini